Sipisau terbang Lijilid 27. Bar 64. Sumber segala masalah hanya kenangan akan Lim Si Im, sudah membawa rasa sakit yang menusuk hati Lisan Hoan. Tapi ia tidak merasa perlu untuk mencarinya. Karena ia tahu bahwa Leong Siung Hun akan selalu memperlakukannya dengan baik. Walaupun Leong Siung Hun telah banyak berubah, ia tahu bahwa perasaan Leong Siung Hun terhadap Lim Si Im tetap sama. Selama ia masih setia terhadap Lim Si Im, Lisan Hoan dapat mengampuni semua kesalahannya. Saat ini, tidak ada yang dapat menggambarkan betapa bahagianya perasaan Leong Siung Hun. Dalam beberapa hari, ia akan menempati posisi Le Ji, Ji Su Heng, dalam Kim Chi Pang, menjadi saudara angkat seseorang yang paling kuat dan paling berpengaruh dalam dunia persilatan. Bahkan wajah anaknya pun tampak begitu cerah. Tapi yang mengecewakan dia adalah istrinya. Mengapa ia tidak mau ikut bersamaku? Mengapa ia tidak ingin berbagi dalam kejayaan dan keberhasilanku? Namun ia tidak akan membiarkan hal ini merusak suasana hatinya. Bagi sebagian orang, keinginan mereka yang terbesar dalam hidup adalah kekayaan. Sebagian yang lain menginginkan kekuasaan. Jika seseorang bisa mendapatkan salah satu saja, segala penderitaan dan kesakitan dalam kehidupan pribadinya akan terasa lebih ringan. Leong Siung Hun sedang memandang keluar jendela, namun pikirannya melayang-layang entah kemana. Leong Siung Hun menepuk punda anaknya dan bertanya, apakah menurutmu kali ini siang kean Kim Hang sendiri yang akan datang dan menyambut kita anaknya menoleh dan menjawab, sudah pasti. Dan upacaranya pun pasti akan sangat mewah, Leong Siung Hun pun mengangguk setuju. Aku pun berpikir begitu. Aku sudah menjadi saudara angkatnya. Kalau ia memberi muka padaku, artinya ia pun mengangkat martabatnya sendiri, suaranya merendah saat berkata, ketika ia datang, apakah aku harus menyebutnya ketua atau to aku? Sahut Leong Siung Hun, tentu saja to aku. Aku pun harus mengubah kebiasaanku dan membiasakan diri memanggilnya paman. Leong Siung Hun tertawa senang, katanya, mempunyai paman seperti dia. Kau sangat beruntung. Tapi, tawanya berhenti saat ia melanjutkan, Leong Siung Hun masih hidup. Apakah kau pikir siang kean Kim Hang akan mengingkari kata-katanya anaknya tersenyum dan menjawab, semua pendekar sudah tahu akan acara ini. Undangan pun telah disebarkan. Jika ia mungkir, ialah yang akan kehilangan kredibilitas dan siapapun tidak akan mempercayai dia lagi, senyum kembali menghiasi wajah Leong Siung Hun. Kau benar. Reputasinya dalam dunia perselatan tergantung dari ketegasan perkataannya. Jika sudah keluar dari mulutnya, perkataannya tidak mungkin bisa ditarik kembali. Walaupun siang kean Kim Hang ingin mengubah keputusannya, sekarang sudah terlambat, kertas-kertas di meja luar biasa banyaknya, sepertinya semakin hari bertambah semakin banyak. Tanggung jawabnya pun semakin hari semakin besar. Setiap persoalan selalu memerlukan perhatian dan keputusan pribadinya. Ia tidak percaya pada siapapun juga. Siang kean Kim Hang berada di mejanya sampai subuh, bekerja tanpa istirahat sejak lama. Tapi ia tidak merasa lelah, bahkan sangat menikmatinya. Pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk. Siang kean Kim Hang tidak perlu menoleh untuk melihat siapa yang masuk. Karena hanya satu orang yang bisa langsung masuk ke dalam kamarnya. Hing Bu Bing. Hing Bu Bing berlaku seperti biasa. Setelah masuk ia berjalan menuju ke belakang siang kean Kim Hang. Tanya siang kean Kim Hang, di mana lisan Hoan ia sudah pergi, siang kean Kim Hang menoleh memandang hing Bu Bing. Pandangannya langsung tertuju pada lengan hing Bu Bing yang patah. Lalu ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak berkata sepatah katapun. Wajahnya pun tidak menunjukkan perasaan apapun. Di wajah hing Bu Bing pun tidak tampak ada perasaan apapun. Matanya yang sangat pucat itu hanya memandang kekejauhan. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Ia tidak dimarahi, tapi ia pun tidak dihibur. Apakah tangannya yang patah, atau kakinya yang patah, bukan urusan siang kean Kim Hang? Setelah sekian lama, terdengar ketukan pintu. Setumpuk lagi dokumen di bawah masuk. Semuanya berwarna kuning. Hanya ada satu yang berwarna merah, yang kelihatan sangat menyolok. Siang kean Kim Hang langsung membukanya dan membacanya cepat. Hanya tertulis kata-kata singkat, datang ke tempat biasa. Lu Hang Sian menunggu, siang kean Kim Hang berdiri tanpa suara dan seperti sedang berpikir keras. Ia segera membuat keputusan. Ia pergi keluar tanpa tergesa-gesa. Hing Bu Bing mengikutinya di belakang seperti bayangan. Keduanya keluar dari pintu, melalui jalan rahasia, melalui pekarangan terbuka, melalui seorang penjaga yang membungkuk dalam-dalam, dan sampai ke tempat yang terang, penuh sinar matahari. Matahari musim gugur bagaikan seorang wanita di masa tuanya. Tidak mampu lagi menggerakkan hati laki-laki. Kedua orang ini masih berjalan beriringan, satu di depan, satu di belakang, tapi tiba-tiba Hing Bu Bing merasa bahwa irama langkah siang kean Kim Hang telah berubah sedikit. Hing Bu Bing tidak lagi dapat mengikuti iramanya dengan harmonis. Walaupun langkah siang kean tidak bertambah cepat, namun jarak di antara mereka semakin lama semakin lebar. Langkah Hing Bu Bing makin lama makin pelan, dan akhirnya berhenti sama sekali. Siang kean Kim Hang tidak menoleh. Hanya dari sudut matanya ia melihat bayangan Hing Bu Bing yang makin lama makin jauh. Metu yang kehuah dan mati itu sedikit demi sedikit memancarkan kepedihan yang mendalam dan tak terkatakan hutan penus yang lebat. Begitu lebat sampai-sampai sinar matahari tidak dapat menembusnya sepanjang tahun. Walaupun gelap, udara di situ lembab. Angin sepoi-sepoi membawa wangi daun cemara. Lim Sian Ji sedang bersandar pada sebatang pohon. Tangannya menggenggam merat tangan Lu Hang Sian. Tatapan matanya yang lembut dan merayu itu tidak pernah lepas dari wajah Lu Hang Sian. Wajah Lu Hang Sian pucat. Keriput mulai tampak di sudut matanya. Angin musim gugur bertiup melalui hutan itu dan membawa kesejukan yang menenteramkan hati. Dengan suara lembut Lim Sian Ji bertanya, apakah kau menyesal Lu Hang Sian menggelengkan kepalanya dan balik bertanya, menyesal. Mengapa aku menyesal? Bersama denganmu, tidak ada seorang laki-laki di dunia ini yang merasa menyesal. Lim Sian Ji bersandar pada lengan Lu Hang Sian dan bertanya setengah berbisik, apakah aku begitu istimewa Lu Hang Sian meraih pinggangnya dan tersenyum? Tentu saja. Kau jauh melebih bayanganku sebelumnya, melebih apa yang dapat diimpikan laki-laki manapun, perlahan-lahan tangannya merabah naik turun tubuh Lim Sian Ji. Suara nafas Lim Sian Ji terdengar semakin berat dan memekik kecil, jangan sekarang. Kenapa Lu Hang Sian bertanya dengan tidak sabar? Sambil menggigit bibirnya Lim Sian Ji menjawab, kau harus menjaga tenagamu untuk menghadapi Siang Kuan Kim Hong. Ia melenggokan tubuhnya, seolah-olah sedang berusaha menghindar dari Lu Hang Sian, namun akhirnya lebih mirip sebagai gerakan yang menggoda Lu Hang Sian. Lu Hang Sian terdiam sebentar sebelum ia mulai membelai tubuh Lim Sian Ji lagi dan berkata dengan akal, aku bisa bertempur denganmu dulu sebelum bertempur dengan Siang Kuan Kim Hong, kata Lim Sian Ji, kau tidak boleh meremahkan dia. Ia tidak mudah dikalahkan seperti yang kau kira, kau pikir aku tidak setanding dengannya bukan, bukan begitu maksudku, hanya saja, Lim Sian Ji menggigit mesra telinga Lu Hang Sian, dan berbisik tepat di samping telinganya, setelah kau membunuh Siang Kuan Kim Hong, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Kita akan bisa selalu bersama setiap saat. Kenapa harus terburu-buru sekarang kata-katanya yang sangat manis di antara angin musim gugur terdengar bagaikan lagu yang sangat merdu. Hati Lu Hang Sian pun terharu dan memeluknya semakin erat. Katanya, kau sungguh memperhatikan aku, tiba-tiba ia terdiam. Lim Sian Ji segera mendorongnya dan melepaskan diri dari pelukannya. Suara langkah yang unik terdengar memenuhi seluruh hutan raya. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari suara langkah itu. Namun entah mengapa, setiap langkah seakan-akan sedang menginjak-injak hati manusia. Kini suara langkah itu berhenti. Siang Kuan Kim Hong berdiri di berwah bayangan sebatang pohon penus di depan mereka. Ia berdiri di situ tanpa bicara, tanpa bergerak. Ia kelihatan seperti sebuah gunung es-gunung es yang tidak terduga. Nafas Lu Hang Sian seakan-akan tercekat saat kata-kata ini keluar dari mulutnya. Siang Kuan Kim Hong Lu Hang Sian Siang Kuan Kim Hong membalasnya dari bawah sebuah topi bambu yang lebar, yang menutup timat tanya. Ia tidak menjawab, malah balik bertanya. Ya, sahut Lu Hang Sian. Namun sesaat setelah menjawab, Lu Hang Sian merasa sangat menyesal karena ia menjawab. Ia merasa kehilangan kendali. Kini kendali berada di tangan Siang Kuan Kim Hong. Siang Kuan Kim Hong tersenyum dingin dan berkata, Bagus, memang Lu Hang Sian pantas untuk kulayani secara pribadi. Lu Hang Sian pun tertawa dingin. Jika kau bukan Siang Kuan Kim Hong, kau pun tidak cukup berharga untuk kubunuh. Setelah mengucapkannya, kembali ia merasa menyesal. Walaupun perkataannya penuh dengan hasrat membunuh, ia kedengaran seperti hanya membawa ucapan Siang Kuan Kim Hong. Siang Kuan Kim Hong masih berdiri di sana tidak bergerak sampai cukup lama. Tiba-tiba ia melirik tajam ke arah Lim Sian Ji dari balik topi bambunya. Lim Sian Ji masih berdiri di samping pohon penus tadi. Tatapan matanya yang lembut, perlahan-lahan berubah menjadi tajam dan panas. Ia tahu sebentar lagi darah akan tercurah. Ia sangat suka melihat laki-laki mencucurkan darah demi dirinya. Kemari kau, perintah Siang Kuan Kim Hong pada Lim Sian Ji. Meta Lim Sian Ji memancarkan rasa khawatir. Ia menoleh pada Lu Hang Sian, lalu memandang pada Siang Kuan Kim Hong. Lu Hang Sian tertawa. Katanya, ia tidak akan datang padamu. Lagi, Lim Sian Ji bolak-balik memandangi Siang Kuan Kim Hong dan Lu Hang Sian. Lim Sian Ji tahu, saat ini ia harus memilih salah satu di antara mereka berdua. Ia pun tahu siapapun yang dipilihnya harus menjadi pemenang. Tapi masalahnya, siapakah yang akan menang? Siang Kuan Kim Hong masih tetap berdiri di situ dengan tenang. Matanya memancarkan rasa percaya diri yang besar. Nafas Lu Hang Sian sudah menjadi tidak teratur. Ia mulai kelihatan khawatir. Tiba-tiba Lim Sian Ji menertawainya. Lu Hang Sian hanya bisa menyumpah-nyumpah dalam hati saat Lim Sian Ji berlari kecil ke arah Siang Kuan Kim Hong bagaikan seekor burung walet. Ia telah menjatuhkan pilihan. Ia tahu bahwa pilihannya tidak mungkin salah. Lu Hang Sian menyipitkan matanya. Hatinya pun mulai mengkerut. Inilah pertama kali dalam hidupnya ia merasakan hinaan orang. Dan ini pun pertama kali dalam hidupnya ia merasakan kekalahan. Dua rasa sakit hati bergabung, dua kali lipat pula beratnya untuk menanggungnya. Ia juga merasakan dua pukulan hebat. Rasa percaya diri dan kehormatannya hancur berketing-keting. Tangannya mulai gemetar. Siang Kuan Kim Hong memandangnya dingin dan berkata, Kau sudah kalah tangan Lu Hang Sian makin gemetaran tidak tertahankan. Kata Siang Kuan Kim Hong, kau tidak akan membunuhmu karena kau tidak lagi cukup berharga untuk kubunuh. Siang Kuan Kim Hong langsung memutar badannya dan melangkah pergi. Lim Sian Ji mengekor di belakangnya. Setelah beberapa langkah, ia menoleh pada Lu Hang Sian dan berkata sambil cekikikan, Ku rasa kau lebih baik mati saja. Lu Hang Sian telah kalah dalam pertempuran ini sebelum bergerak satu jurus pun. Dalam pikirannya pun dia tahu dia sudah kalah telat. Ia tidak mengucurkan darah setetes pun, namun jiwa dan seluruh kehidupannya sudah hancur lebur. Semangat dan rasa percaya dirinya sudah hilang sama sekali. Ia hanya bisa memandang Siang Kuan Kim Hong berjalan keluar hutan itu. Ia tidak punya semangat dan keberanian untuk mengejarnya. Walaupun Siang Kuan Kim Hong tidak menyerang sama sekali, ia telah merenggut hidup Lu Hang Sian. Ku rasa kau lebih baik mati saja, memang sudah tidak ada lagi gunanya terus hidup. Tiba-tiba Lu Hang Sian jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. Lim Sian Ji berlari ke samping Siang Kuan Kim Hong dan menggamit lengannya. Katanya dengan manis, hanya kau yang ada di hatiku sekarang aku ya. Walaupun Him Bu Bing dengan pedangnya dapat membunuh paling cepat, kau jauh lebih cepat lagi. Karena, karena kau dapat membunuh tanpa mengangkat seujung jari pun. Itu karena aku belum pernah bertemu dengan siapapun yang cukup berharga bagiku untuk mengangkat seujung jari, orang di dunia ini yang setanding dengan mu jumlahnya sangat sedikit. Aku pikir hanya ada satu, saat mengatakannya, Meta Lim Sian Ji bercahaya. Tanya Siang Kuan Kim Hong, Li San Hoan Lim Sian Ji menghela nafas dan berkata, orang itu adalah orang yang dapat menghilang sewaktu-waktu, namun juga orang yang tidak pernah mau pergi. Kadang-kadang aku sendiri tidak tahu orang macam apakah dia. Apakah ia seorang pria sejati? Apakah ia seorang tolo? Atau seorang pendekar jawab Siang Kuan Kim Hong dingin, Sepertinya kau selalu memperhatikannya, Lim Sian Ji tertawa. Tentu saja aku harus selalu memperhatikannya, sebab aku tidak ingin mati di tangannya, HMM Lim Sian Ji menjelaskan, terhadap kekasihnya, perhatian seseorang pun semakin lama semakin luntur. Namun terhadap musuhnya, tidak boleh demikian, ia menatap Siang Kuan Kim Hong dan melanjutkan, Aku yakin kau pasti memahaminya lebih daripada siapapun juga. Sahut Siang Kuan Kim Hong, ada beberapa jenis perhatian. Apakah kau membencinya? Kau takut padanya? Atau kau mencintainya Lim Sian Ji tertawa meraju? Apakah kau mulai cemburu Siang Kuan Kim Hong menundukan kepalanya? Bagaimana dengan afi dia jelas cemburu? Kata Siang Kuan Kim Hong, Aku hanya ingin tahu mengapa kau belum juga membunuhnya Lim Sian Ji balik bertanya, Aku pun ingin tahu, Mengapa Him Bu Bing tidak membunuhnya Sahut Siang Kuan Kim Hong, Karena awalnya aku ingin kau yang membunuhnya. Kau tidak tega membunuh orang itu gampang. Yang lebih sulit adalah membuat orang menuruti setiap perkataanmu. Sampai sekarang, aku belum pernah bertemu dengan orang yang sepatu dia, Lalu Lim Sian Ji menghambur kepelukan Siang Kuan Kim Hong dan berkata lagi, Aku datang bukan untuk berdebat denganmu. Jika kau memang ingin aku membunuhnya, Masih banyak kesempatan di kemudian hari. Aku pasti akan menuruti keinginanmu, Tidak ada seorang pun yang bisa kesal pada Lim Sian Ji. Ia sama halnya seperti seekor kucing yang mahal. Sewaktu ia mencakar wajahmu, Sebelum kau merasa sakit, Ia sudah menjelatimu dengan sayang. Siang Kuan Kim Hong menatapnya lekat-lekat. Di bawah sinar matahari terbenam, Wajahnya tampak begitu rapuh bagai porselim. Sentuhan yang paling ringan pun dapat merusaknya. Kelembutan angin musim gugur yang sepoi-sepoi Tidak dapat dibandingkan dengan kelembutan nafas yang keluar dari mulutnya. Perlahan-lahan Siang Kuan Kim Hong menundukkan kepalanya. Bibirnya melekat di bibir Lim Sian Ji. Tiba-tiba Lim Sian Ji mengangkat kepalanya dari dada Siang Kuan Kim Hong dan jatuh ke tanah. Bola mati Siang Kuan Kim Hong berputar, Namun tubuhnya tidak bergerak. Bahkan ujung jarinya pun masih ada di tempat yang sama. Ia tidak melirik sedikit pun pada Lim Sian Ji, Malah memandangi rumput yang sudah menguning di situ. Tidak ada sesuatu pun di rumput yang menguning itu. Namun setelah beberapa saat, Sesosok bayangan terlihat di situ. Ada yang datang. Bayangan orang itu memanjang akibat sinar matahari sore. Langkah kakinya tidak bersuara. Langkah kaki orang itu ringan bagaikan seekor rubah. Siang Kuan Kim Hong tetap tidak menoleh. Lim Sian Ji yang masih terbaring di tanah mulai merintih. Bayangan itu sudah dekat sekarang. Ia berhenti tepat di belakang Siang Kuan Kim Hong. Terdengar suara, Aku tidak pernah membunuh dari belakang. Tapi kali ini, Aku harus membuat pengecualian, Suara orang itu dingin dan tegas. Namun karena marah dan kegalauan hatinya, Terdengar gemetar. Nada suaranya memang seperti orang yang sebentar lagi akan membunuh. Namun Siang Kuan Kim Hong tidak bergerak. Ia pun tidak berbicara. Bayangan itu mengangkat tangannya. Ada sebilah pedang di tangannya, Namun ia tidak menusukannya. Lagi suara itu bertanya, Apakah kau tetap tidak mau menoleh? Siang Kuan Kim Hong menjawab dengan tenang, Aku masih bisa membunuh orang yang berdiri di belakangku. Buat apa repot-repot menoleh setelah kalimatnya selesai, Suara rintihan pun berhenti. Metzeling Sian Ji terbelalak dan berseru, Afai ia bangkit dari sisi Siang Kuan Kim Hong dan menghampiri Afai. Bayangannya menyatu dengan bayangan di atas rumput kering itu. Siang Kuan Kim Hong menatap dua bayangan di atas tanah itu. Lalu ia mulai berjalan ke depan perlahan-lahan, Dan berhenti saat ia berada tepat di atas kedua bayangan itu. Pedang di tangan Afai telah jatuh ke tanah. Lim Sian Ji menggenggam tangannya dan berbisik. Kau akhirnya datang, Aku tahu kau pasti datang, Ia mengulanginya sampai beberapa kali. Tiap kali makin halus, Makin lembut, Makin merdu. Kelembutan suaranya dapat mencairkan gunung es hati Afai pun mulai mencair. Kegelisahannya, Kegundahannya, Kebenciannya, Langsung meredah. Kata Lim Sian Ji, Aku tahu jika kau tidak menemukanku, Kau pasti akan khawatir dan kau pasti akan datang mencariku. Ia melihat wajah Afai pucat kehijauan. Matanya menjadi merah dan mulai terseduh-seduh sambil berkata, Selama mencariku, Kau pasti sangat menderita, Sahut Afai, Kalau bisa menemukanmu, Aku sudah sangat puas, Apapun resikonya, Ia akan mempertaruhkan segalanya demi menemukan Lim Sian Ji. Apapun yang harus dideritanya, Ia akan menanggungnya demi menemukan Lim Sian Ji. Tiba-tiba, Sebilah pedang berkilat. Pedang yang tadi tergeletak di tanah telah terangkat naik, Kilat sinarnya secepat tagutan ular, Dan pedang pun kini telah tergenggam. Tiba-tiba, Siang Kuan Kim Hang telah berdiri di depan mereka. Tatapannya yang tanpa emosi terfokus ke ujung pedang. Pedang ini pedang baja biasa. Sebilah pedang yang dipinjam Afai dari orang yang ditemuinya dalam perjalanan. Namun kelihatannya Siang Kuan Kim Hang tertarik sekali pada pedang itu. Dengan Lim Sian Ji di sampingnya, Tidak ada yang dapat mencuri perhatian Afai. Baru kini ia menyadari ada orang lain di situ. Orang yang tadinya hendak ia bunuh. Kini pedangnya sudah berada di tangan orang itu. Pedang biasa itu kini telah berubah menjadi sebilah pedang yang memancarkan hawa membunuh. Tanya Afai tajam, Siapakah Siang Kuan Kim Hang tidak menjawab? Ia tidak memandang Afai sedikitpun. Tatapan matanya yang dingin masih terpaku pada ujung pedang itu. Akhirnya senyum menggantampak di sudut mulutnya. Senyum yang mengejek. Tanya Siang Kuan Kim Hang, Kau ingin membunuh dengan pedang ini memang kenapa pedang itu? Pedang ini tidak bisa membunuhku. Jawab Afai, Semua pedang bisa membunuh. Siang Kuan Kim Hang tertawa dan menyahut, Tapi ini bukan pedangmu. Jika kau memaksa ingin menggunakan pedang ini, Maka yang akan terbunuh adalah kau sendiri, Pedang berkilat lagi, dan berputar. Kini Siang Kuan Kim Hang memegang ujung pedang itu di antara kedua jarinya Dan menyorongkan gagang pedang itu ke hadapan Afai. Katanya sambil tersenyum lebar, Kalau kau tidak percaya, Coba saja, sebelum Afai mengulurkan tangannya, Otot-ototnya telah mengejang. Ia menyadari bahwa di hadapan orang ini ia merasakan suatu perasaan aneh. Perasaan yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini. Perasaan yang membuat hatinya galau, Membuat perutnya terasa melilit, Membuat dia ingin buntah. Namun bagaimana mungkin ia tidak mengambil pedang itu? Akhirnya ia mengulurkan tangan. Sebelum tangannya menyentuh gagang pedang itu, Pedang itu telah dirampas oleh tangan yang lain. Tangan yang halus dan lembut. Meta Lim Sian Ji berkaca-kaca saat memandang Afai dan berkata, Apakah kau ingin membunuhnya? Tahukah kau siapa dia lanjut Lim Sian Ji? Ia adalah penyelamatku. Bar 65 Manipulasi tanya Afai, Penyelamat? Jawab Lim Sian Ji, Luhang Sian telah memaksaku, Menyiksaku. Aku ingin mati, Tapi tidak dapat. Jika bukan karena dia, Aku tidak tahu apa yang, Air mata pun membasai wajahnya. Afai sungguh terkejut. Lim Sian Ji masih terisak-isak waktu berkata, Aku berharap kau dapat membalas kebaikannya, Tapi sekarang kau malah, Tiba-tiba Siang Kuan Kim Hang menyela, Membunuh seseorang juga bisa menjadi salah satu care untuk membalas budi. Lim Sian Ji menoleh dan bertanya, Kau, kau ingin dia membunuh seseorang untuk mu jawab? Siang Kuan Kim Hang, Karena ia berhutang satu nyawa padaku, Mengapa tidak membiarkannya membalas dengan satu nyawa lain? Kata Lim Sian Ji, Tapi akulah yang kau selamatkan, Bukan dia, Hutangmu adalah hutangnya. Benarkan tanya Siang Kuan Kim Hang pada Afai. Lim Sian Ji memandang wajah Afai. Afai mengertakan giginya dan menjawab, Aku akan membayar lunas hutangnya. Tanya Siang Kuan Kim Hang, Pernahkah kau berhutang jawab Afai tegas? Tidak pernah Siang Kuan Kim Hang tersenyum kecil. Dengan nyawa siapa kau akan membayarnya jawab Afai, Siapa saja yang kau inginkan, Kecuali satu orang, Satu orang siapa Li San Hoan, Siang Kuan Kim Hang tersenyum mengejek. Apakah kau takut padanya? Mati Afai penuh dengan kesedihan saat menjawab, Aku tidak akan membunuhnya, Karena aku berhutang padanya lebih banyak lagi. Siang Kuan Kim Hang tertawa, Katanya, Baik. Kalau kau mengingat hutangmu padanya, Kau pun akan mengingat hutangmu padaku. Tanya Afai datar, Nyawa siapa yang kau inginkan perlahan-lahan. Siang Kuan Kim Hang memutar badannya dan berkata, Ikut aku, Hari mulai gelap. Afai tidak menggandeng tangan Lim Sian Ji Karena ia merasakan kegalauan dalam hatinya. Hanya saja ia tidak tahu apa yang mengganggu perasaannya. Siang Kuan Kim Hang yang berjalan di depan tidak pernah menoleh. Namun, Entah bagaimana Afai merasa bahwa Siang Kuan Kim Hang sedang mengawasinya sepanjang waktu. Ia merasakan tekanan yang begitu kuat mengganduli hatinya. Semakin jauh mereka berjalan, Semakin berat tekanan itu. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam. Padang luas itu bagaikan kehampaan yang tidak terbatas. Suara angin pun tidak terdengar lagi. Tidak ada secuil pun suara yang terdengar. Bahkan serangga yang biasanya berdengung dengan giat di malam musim gugur pun tidak bersuara. Seakan-akan satu-satunya suara di alam semesta ini adalah suara langkah kaki mereka. Afai baru menyadari bahwa langkahnya yang biasanya tidak terdengar kini bersuara. Terlebih lagi, suaranya seirama dengan suara langkah Siang Kuan Kim Hong. Satu setelah yang lain, Membuat langkah-langkah mereka melebur menjadi suatu ritme yang aneh. Seekor jangkrik yang baru saja melompat dari rumput kering dekat situ seakan-akan ketakutan mendengar. Ritme langkah mereka, Dan melompat balik ke dalam rumputan itu. Bahkan derap langkah mereka mengandung hawa membunuh. Apa yang menyebabkannya? Afai tidak pernah bersuara saat berjalan. Tapi mengapa tiba-tiba kakinya terasa amat berat? Apa penyebabnya? Afai memandang ke bawah dan baru tahu apa sebabnya. Langkahnya tepat jatuh di antara dua langkah Siang Kuan Kim Hong. Waktu ia melangkah Siang Kuan Kim Hong akan melangkah yang kedua. Waktu ia melangkah ketiga Siang Kuan Kim Hong akan melangkah yang keempat. Tiap langkah sangat teratur dan tanpa celah. Jika ia mempercepat langkahnya, Siang Kuan Kim Hong pun akan mempercepat langkahnya. Jika ia memperlambat, Siang Kuan Kim Hong pun akan memperlambat. Dari semula, Siang Kuan Kim Hong lah yang mengkoordinasi langkah mereka. Namun kini, ia baru menyadari bahwa waktu Siang Kuan Kim Hong mempercepat langkahnya, secara otomatis kaki Afai pun akan mempercepat langkahnya juga. Waktu Siang Kuan Kim Hong memperlambat langkahnya, kaki Afai akan memperlambat langkahnya. Seolah-olah Siang Kuan Kim Hong mengendalikan gerakan kakinya dan ia tidak mampu melepaskan diri dari kendalinya. Afai mulai berkeringat dingin. Namun entah mengapa, ia merasa bahwa berjalan seperti ini terasa menenangkan. Ia merasa tiap inti otot-ototnya menjadi rileks. Seakan-akan seluruh jiwa dan raganya terhipnotis oleh ritme langkah ini. Derap langkah ini dapat menggetarkan sukma manusia. Lama-kelamaan, Lim Sian Jip pun merasakannya. Matanya yang indah itu menjadi awas dan waspada, memancarkan kekejaman. Afai adalah miliknya. Hanya dia yang boleh mengendalikan Afai. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merampas Afai dari genggamannya. Matahari sudah mulai condong ke barat. Malam akan segera tiba. Bintang-bintang akan segera menghiasi langit malam. Hing Bu Bing masih berdiri di situ. Masih berdiri di tempat yang sama tempat jejaknya yang terakhir. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Pandangan matanya pun tidak berganti. Namun bayangan Siang Kuan Kim Hang yang tadi nampak di atas tanah sudah menghilang untuk selamanya. Tapi kini, sosok Siang Kuan Kim Hang tiba-tiba muncul kembali. Mula-mula Hing Bu Bing melihat pucuk topi bambunya, lalu jubah kuningnya, lalu pedannya yang berkilauan di terpacahaya bulan. Lalu ia melihat Afai. Jika seseorang melihat mereka sepintas saja dari kejauhan, pasti mereka mengira Him Bu Bing lah yang berjalan bersama Siang Kuan Kim Hang, karena irama langkah mereka begitu unik dan serasi. Siapa sangka kini Afai telah mengambil posisi Him Bu Bing? Mati Him Bu Bing kelihatan lebih gelap daripada abu. Sangat gelap, sampai cahaya bulan dan bintang-bintang pun kelihatan redup. Kegelapan yang dapat menyedot fajar yang akan tiba menjadi suatu kehampaan, kesiasiaan hidup, yang membuat kematian pun menjadi tidak berarti apa-apa. Kehampaan total. Ekspresi wajahnya lebih kosong lagi daripada sorot matanya. Siang Kuan Kim Hang berjalan mendekatinya dan berhenti tepat di hadapannya. Langkah Afai pun berhenti. Tatapan Siang Kuan Kim Hang tersokus pada sesuatu di kejauhan. Tidak sedikit pun ia melirik Him Bu Bing. Tiba-tiba tangannya terulur ke arah pinggang Him Bu Bing dan diambilnya pedang Him Bu Bing. Katanya dingin, kau tidak akan bisa lagi menggunakan pedang ini, ya, jawab Him Bu Bing pendek. Suaranya pun mengandung kewampaan. Bahkan dirinya sendiri pun tidak yakin bahwa perkataan itu keluar dari mulutnya. Siang Kuan Kim Hang masih memegang pedang baja biru itu di antara cemarinya. Ia menyerahkan gagang pedang itu pada Him Bu Bing. Katanya, pedang ini untukmu, perlahan-lahan tangan Him Bu Bing terulur untuk menerimanya. Kata Siang Kuan Kim Hang lagi, pedang apapun sekarang tidak ada bedanya bagimu. Walaupun ia begitu dekat dengan Him Bu Bing, tidak sekalipun Him Bu Bing dipandangnya. Afai pun berada dekat situ dan ia pun tidak memandang Him Bu Bing sama sekali. Lim Sian Ji tersenyum nakal padanya dan berkata, apakah mati pun jadi begitu sulit segumpal awan melayang menutupi langit. Tiba-tiba suara guntur menggelegar memecahkan kesunyian dan hujan pun turun. Him Bu Bing tetap tidak bergerak dan berdiri mematung dalam hujan. Kini badannya sudah basah kuyuk. Titik-titik air mengumpul di sudut matanya. Apakah itu air hujan? Atau air mata. Namun bagaimana mungkin Him Bu Bing bisa meneteskan air mata. Orang yang tidak pernah mengucurkan air mata, biasanya hanya mengucurkan darah. Pedang itu setipis kertas dan setajam belati. Cahaya pelita tampak tenang. Terlihat kilatan pedang. Kilatan biru. Jendela itu tertutup rapat. Hujan begitu lebat di luar. Hawa dalam rumah sangat sejuk. Di bawah cahaya pelita yang tenang Afei dapat meneliti pedang itu. Matanya terpaku sangat lama pada pedang itu. Siang Kuan Kim Hang menatapnya lekat-lekat dan bertanya, Apa pendapatmu tentang pedang ini bagus? Sangat bagus? Dibandingkan dengan yang biasanya kau gunakan terasa lebih ringan. Tiba-tiba Siang Kuan Kim Hang merebut pedang itu dengan dua jarinya dan membengkokkan ujungnya, sampai menyentuh badan pedang, sehingga membentuk lingkaran. Terdengar bunyi ulung yang keras. Suaranya seperti naga mengaum. Matya Afei yang dingin menjadi tertarik. Siang Kuan tersenyum dan bertanya, Dalam hal ini, bagaimana jika dibandingkan dengan pedangmu? Pedangku akan patah jika dibengkokkan seperti itu. Lalu Siang Kuan Kim Hang melepaskan jarinya dan pedang itu pun melesat kembali. Cawan teh yang berada di atas meja terbelah menjadi dua, seakan-akan terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Afei tidak dapat menahan rasa kagumnya dan berseru, pedang yang luar biasa Siang Kuan Kim Hang menjelaskan, memang pedang yang sangat baik. Sangat ringan dan tidak tumpul. Sangat ringan tapi tidak keringkih. Kuat dan sangat fleksibel. Walaupun terlihat biasa dan tidak menarik, pedang ini adalah karya agung seorang ahli pembuat pedang nomor satu di dunia, Chuan Gu. Dan lagi, pedang ini khusus dibuat untuk mengakomodasi gaya permainan pedang Him Bu Bing, sambung Siang Kuan Kim Hang sambil tertawa, memang pedang ini sangat mirip dengan Him Bu Bing, bukan sahut Afei, sangat mirip, kata Siang Kuan Kim Hang, walaupun serangan Him Bu Bing sangat kejam dan mematikan, seranganmu lebih tepat dan akurat. Karena kau jauh lebih sabar dari dia. Mungkin pedang ini lebih cocok untukmu, Afei terdiam cukup lama sebelum menjawab, pedang ini bukan pedangku, sahut Siang Kuan Kim Hang, pedang tidak punya pemilik khusus. Siapapun yang bisa, dapat menggunakannya. Ia meletakkan pedang itu ke samping Afei dan dengan sorot metus inisya berkata, dan kini, pedang ini sudah menjadi milikmu, kembali Afei terdiam lama. Kata-kata yang keluar dari mulutnya masih sama. Ini bukan pedangku, dengan pedang ini, pedang manapun juga bisa menjadi milikmu. Dengan pedang ini, kau dapat membunuh siapapun juga, lalu dengan tersenyum ia menambahkan, bahkan kau dapat membunuhku, kali ini Afei diam saja. Lanjut Siang Kuan Kim Hang, kau berhutang padaku. Kau harus membunuh untukku. Maka aku memberikan senjatanya kepadamu. Cukup adil, bukan Afei mengulurkan tangannya dan mengambil pedang itu. Kata Siang Kuan Kim Hang, bagus. Bagus sekali. Dengan pedang ini, hutangmu dapat terbayar lunas besok, siapa yang kau ingin aku bunuh. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyuruhmu membunuh seorang sahabat. Sebelum kalimatnya selesai, Siang Kuan Kim Hang sudah keluar dari ruangan itu dan menutup pintu. Mereka dapat mendengar suaranya di luar. Kedua orang dalam kamar ini adalah tamu-tamuku. Sebelum tiba besok pagi, jangan biarkan siapapun mengganggu mereka, kini hanya Afei dan Lim Sian Ji yang berada di kamar itu. Lim Sian Ji dari tadi hanya duduk tenang, tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Ketika Siang Kuan Kim Hang masih berada di sana, ia pun tidak melirik sedikitpun pada Lim Sian Ji. Selama itu, ia pun tidak berbicara. Hanya sewaktu Afei mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang itu, mulutnya tampak bergerak sedikit. Seakan-akan ingin mengatakan sesuatu, namun tidak jadi. Kini setelah tinggal mereka berdua di sana, barulah ia bicara, apakah kau benar-benar akan membunuh untuk dia Afei mendesah. Aku berhutang padanya, dan aku sudah berjanji padanya, tahukah kau siapa yang harus kau bunuh? Ia belum bilang, apakah kau belum bisa menerka? Afei balik bertanya, apakah kau sudah tahu? Sahut Lim Sian Ji, jika tebakanku benar, orang itu adalah Leong Siawhun. Leong Siawhun? Mengapa Lim Sian Ji tersenyum dan menjawab? Karena Leong Siawhun bermaksud untuk memanfaatkan dia. Tapi ia tidak akan membiarkan orang memanfaatkannya. Hanya dia lah yang boleh memanfaatkan orang lain. Leong Siawhun seharusnya sudah dibunuh dari dulu, tapi sebaiknya kau tidak melakukannya. Kenapa Leong Sian Ji tidak menjawab? Malah balik bertanya, Tahukah kau mengapa Siang Kean Kim Hang menyuruhmu membunuh Leong Siawhun, dan tidak melakukannya sendiri? Lebih mudah menyuruh orang lain daripada melakukannya sendiri. Namun jika Siang Kean Kim Hang menginginkan kematian Leong Siawhun, itu bukan hal yang sulit. Lagipula, pesilat tangguh dalam Kim Cipang jumlahnya tidak sedikit. Jangankan seorang Leong Siawhun, seratus atau seribu Leong Siawhun pun tidak sulit dibasmi. Jika Siang Kean Kim Hang tidak ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri, ia cukup mengucapkannya dan semua bawahannya siap melakukannya. Tanya Afei, Jadi tahukah kau maksud sesungguhnya sudah pasti aku tahu. Dua hari lagi adalah tanggal satu. Ada apa dengan tanggal satu? Jawab Ulim Sianji. Semua orang dalam dunia perselatan tahu bahwa pada tanggal satu, Leong Siawhun dan Siang Kean Kim Hang akan mengangkat persaudaraan. Afei tercengang. Apakah mati Siang Kean Kim Hang sudah lamur? Sudah tentu ia tidak ingin menjadi saudara angkat Leong Siawhun. Namun ia pun tidak ingin orang menganggapnya sebagai orang yang tidak pegang janji. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan membunuh Leong Siawhun. Lim Sianji tersenyum sambil menambahkan, orang mati kan tidak bisa menjadi saudara angkat orang hidup. Afei terdiam. Kata Lim Sianji lagi, tapi karena mereka sudah menyebarkan pemberitahuan bahwa mereka akan mengangkat persaudaraan, Siang Kean Kim Hang tidak dapat turun tangan padanya lagi. Ia pun tidak dapat menyuruh bawahannya untuk membersekannya. Maka ia harus menggunakan tanganmu. Tambahnya lagi sambil tersenyum lebar, lagi pula, kau memang orang yang paling cocok untuk membunuh Leong Siawhun, tanya Afei, kenapa karena kau sama sekali tidak terkait dengan Kim Kipang. Dan juga karena Leong Siawhun adalah sahabatmu. Semua orang tahu Leong Siawhun pernah mengkhianati Leong Siawhun, Lim Sianji menghela nafas panjang dan melanjutkan, oleh sebab itu, jika kau membunuh Leong Siawhun, semua orang akan menyangka bahwa kau membunuhnya demi Leong Siawhun. Tidak ada yang akan tahu bahwa ini semua dirancang oleh Siang Kean Kim Hang, kata Afei dingin, walaupun bukan demi siapapun juga, aku tidak ingin membiarkan orang semacam itu hidup lebih lama di dunia ini, akan tetapi, setelah kau membunuh Leong Siawhun, Siang Kean Kim Hang akan membunuhmu, Afei terdiam. Lanjut Lim Sianji, ia akan membunuhmu bukan saja untuk menutup mulutmu, tapi ia akan membunuhmu supaya semua orang mengira bahwa ia melakukannya sebagai pembalasan kematian saudara angkatnya. Dan semua orang akan memuji perbuatannya, 2. Matthew Afei beralih ke arah pedang di tangannya. Kata Lim Sianji, ilmu silat Siang Kean Kim Hang sangat dalam dan hebat, kau, kau tidak berpikir untuk, ia tidak menyelesaikan perkataannya. Ia menghambur ke dalam pelukan Afei dan berbisik perlahan, ia tidak ada di sini. Mari kita melarikan diri saja, melarikan diri aku tahu bahwa kau tidak pernah melarikan diri dari apapun juga. Tapi kali ini, hanya sekali ini saja, bisakah kau melakukannya demi aku tidak? Jawab Afei Datar. Tidak juga demi aku. Suara Lim Sianji menjadi sangat lembut, dan air mati mulai mengalir dari matanya. Ia telah menggunakan senjatanya yang paling mematikan. Afei tidak memandangnya. Matanya memandang kekejauhan. Ia menjawab perlahan, Demi dirimulah, aku tidak dapat melakukannya, kenapa demi dirimu, aku tidak akan menjadi pengecut dan ingkar janji, ta, tapi. Lim Sianji meringkuk di dada Afei dan menangis terseduh-seduh. Katanya, aku tidak peduli apakah kau seorang pengecut atau pemberani. Kau adalah orang yang ku cintai, dan aku hanya ingin kau tetap hidup dan berada di sisiku, wajah Afei yang tegang kembali melemah. Katanya dengan lembut, bukankah aku ada di sisimu sekarang? Lim Sianji terus menangis. Kadang-kadang aku tidak mengerti jalan pikiranmu, jalan pikiranku sangat sederhana, dan tidak akan pernah berubah. Memang semakin sederhana pikiran manusia, ia pun semakin teguh dan tidak mudah berubah. Lim Sianji menatapnya dengan air mati berlimang-limang. Apakah prinsipmu tidak akan pernah berubah? Tidak akan, jawabannya pun sangat sederhana. Lim Sianji bangkit dan perlahan-lahan berjalan menuju ke jendela. Tidak ada sedikitpun suara yang terdengar di luar. Bahkan tidak terdengar suara dengung serangga ataupun kicau burung. Makhluk hidup apapun yang datang ke tempat ini tiba-tiba merasa bahwa hidup ini sungguh sia-sia. Satu-satunya yang pati di tempat ini adalah rasa kematian. Berdiri atau duduk. Di luar atau di dalam. Perasaan itu terus membuntutimu. Setelah sekian lama, akhirnya Lim Sianji mendesah dan berkata, Aku baru menyadari bahwa hubunganmu dengan Li San Hoan sangat mirip dengan hubungan Siang Kuan Kim Hong dengan Hing Bu Bing. HMM tujuan hidup Hing Bu Bing adalah mengikuti perintah Siang Kuan Kim Hong. Maka sudah tentu Siang Kuan Kim Hong memperlakukannya dengan baik. Sampai hari ini, senyum pahit terbayang di wajahnya saat ia melanjutkan. Kini, Hing Bu Bing tidak berguna lagi, sehingga Siang Kuan Kim Hong mengusirnya begitu saja seperti seekor anjing liar. Kurasa, ia tidak pernah menyangka bahwa semua akan berakhir seperti ini, kata Afai. Tapi, seharusnya ia sudah menyadari sejak lama, kalau ia sudah menyadarinya, apakah ia akan terus melakukannya? Ia melakukannya karena tidak ada pilihan lain, tanya Lim Sianji tajam. Lalu bagaimana dengan engkau Afai kembali terdiam? Kata Lim Sianji, Li San Hoan memperlakukanmu dengan baik karena kaulah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membantunya. Tanpa dirimu, ia sebatang kera. Tapi jika ka sudah tidak berguna lagi baginya, tidakkah ia pun akan memperlakukanmu sama seperti Siang Kuan Kim Hong memperlakukan Hing Bu Bing tidak terdengar suara apapun sampai lama. Lalu Awei tiba-tiba berkata, lihatlah ke sini, ia berkata dengan perlahan namun tegas. Ia tidak pernah bicara seperti ini terhadap Lim Sianji sebelumnya. Tangan Lim Sianji yang masih memegang daun jendela mempererak pegangannya. Tanyanya, untuk apa karena aku ingin menjelaskan dua hal kepadamu, aku dapat mendengar dengan baik dari sini, karena aku ingin kau melihat mataku. Ada perkataan yang harus kau dengarkan dengan telingamu dan kau lihat dengan matamu. Kalau tidak, kau tidak akan mengerti artinya, ia mempererat pegangannya lagi, tapi akhirnya ia menolehkan wajahnya. Setelah ia melihat sorot metu Awei, ia langsung mengerti apa maksudnya. Matanya sudah berubah menjadi sama seperti matis yang Kuan Kim Hong. Jika sorot metu seseorang terlihat seperti ini, artinya apapun yang dikatakan orang itu harus didengarkan baik-baik dan dipatuhi dengan seksama. Kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Pada saat itulah Lim Sian Ji tahu bahwa ia salah. Ia mengira bahwa Awei sepenuhnya berada di dalam kendalinya, bahwa Awei akan memenuhi semua permintaannya. Baru sekarang ia tahu bahwa ia salah sangka. Awei memang sangat mencintainya. Tergila-gila padanya. Namun dalam hidup seorang laki-laki, ada yang lebih penting daripada cinta, bahkan lebih penting daripada hidup itu sendiri. Awei selalu mematuhi permintaannya, karena sebelum ini ia belum pernah menyinggung tentang hal ini. Ia memang bisa meminta Awei mati demi dirinya, tapi ia tidak dapat menepis persoalan ini begitu saja. Tanya Lim Sian Ji sambil memamerkan senyumannya yang termanis, apa yang hendak kau katakan? Aku mendengarkan, walaupun senyuman itu memang manis, tapi terasa dipaksakan. Aku ingin kau memahami bahwa Li San Hoan adalah sahabatku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghina dia, siapapun Lim Sian Ji menundukkan kepalanya. Dan, kata Awei, apa yang kau katakan tadi, bukan hanya merendahkan diriku, tapi kau pun merendahkan hing bubing, Hah Mete Lim Sian Ji terbelalak. Ia pergi karena ia memang ingin pergi. Bukan karena seseorang mengusirnya pergi, kata Lim Sian Ji, tapi aku tidak mengerti, potong Awei cepat, kau tidak perlu mengerti. Kau hanya perlu mengingatnya, aku akan mengingat setiap perkataanmu. Tapi aku berharap kau tidak lupa bahwa kau pernah berkata, bahwa perasaanmu terhadap aku tidak pernah akan berubah, kata Lim Sian Ji sambil menundukkan kepalanya. Awei menatap Mete Lim Sian Ji. Menatap dan terus menatapnya. Walaupun hatinya seperti gunung es, namun gunung es itu sedang mencair dengan sangat cepat. Awei berjalan perlahan ke arah Lim Sian Ji. Tubuh Lim Sian Ji seakan-akan memancarkan gaya magnet yang menarik Awei terus mendekat. Seolah-olah Awei tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Lim Sian Ji meliuk menghindari pelukannya dan pura-pura enggan. Katanya, jangan hari ini, tubuh Awei langsung menedang. Lim Sian Ji cekikikan dan berkata, hari ini kau harus banyak istirahat dan tidur lebih awal. Aku akan berjaga di sampingmu, Siang Kuan berdiri tidak bergerak. Matanya tertuju ke arah pintu. Ia sedang menunggu. Siapakah yang ditunggunya? Penjaga di depan pintu telah undur karena Siang Kuan Kim Hang telah memberi perintah, hari ini aku akan kedatangan tamu dan aku tidak ingin diganggu. Siapakah yang akan datang? Mengapa Siang Kuan Kim Hang sangat memperhatikan orang ini? Setiap perbuatan Siang Kuan Kim Hang pasti ada tujuannya. Kali ini, apa tujuannya hari bertambah malam? Suasana pun bertambah sunyi. Mati Awei terpejam. Suara nafasnya teratur. Seakan-akan ia tidur lelap. Sebenarnya, ia masih terjaga. Betul-betul terjaga dan awas. Biasanya ia tidak pernah susah tidur. Karena jika ia tidak betul-betul lelah, ia tidak akan pergi tidur. Dan di hari-hari sebelum itu, sekali kepalanya menyentuh bantal, ia pasti langsung terlelap. Tapi sekarang, ia tidak bisa tidur. Di sampingnya, Lim Sian Ji sudah terlelap. Nafasnya pun terdengar sangat ratur. Jika Awei mau, ia tinggal membalikan badannya dan memeluk tubuhnya yang hangat dan lembut. Namun Awei berusaha menahan hasratnya. Ia tidak memandangnya sedikit pun. Ia khawatir jika ia memandangnya sedikit saja, pertahanannya akan runtuh. Lim Sian Ji selalu mempercayainya sepenuh hati. Bagaimana mungkin ia menghianatinya? Awei dapat mencium keharuman nafas Lim Sian Ji. Ia memusatkan konsentrasinya dan memusatkan pikirannya untuk mengendalikan hasratnya. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hasrat adalah seperti gelombang lautan. Sedetik ia diam dan tenang, detik berikutnya ia bergelora dengan kekuatan penuh. Terus menerus ia harus mengendalikannya. Ia mulai menjadi serupa ikan dalam penggorengan. Bagaimana mungkin ia bisa tidur? Nafas Lim Sian Ji terdengar makin berat. Namun matanya sedikit demi sedikit terbuka. Matanya yang bercahaya tajam memandangi Awei dalam kegelapan. Rambutnya terlihat acak-acakan di dahinya. Ia terlihat sangat lelap seperti seorang bayi. Lim Sian Ji baru menyadari bulu mati Awei yang lentik. Ia ingin sekali mengulurkan tangan dan membelainya. Saat itu, jika ia sungguh-sungguh mengulurkan tangannya, Awei akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Ia akan meninggalkan segala sesuatu demi Lim Sian Ji. Saat itu, tatapan matanya sungguh lembut dan tulus. Namun saat itu berlalu sekejap saja. Ia menarik tangannya kembali. Tatapannya yang lembut dan tulus telah berubah dingin dan kejam. Ia berbisik, Fai sayang, apakah kau sudah tidur Awei tidak menjawab. Ia pun tidak membuka matanya. Ia sungguh tidak berani. Ia takut ia akan. Lim Sian Ji menanti sebentar lagi. Lalu tiba-tiba ia turun dari tempat tidur tanpa suara dan mengambil sepatunya. Dengan sepatu di tangannya, ia membuka pintu diam-diam dan keluar. Malam selarut ini, kemanakah dia pergi? Awei merasa hatinya begitu sakit seperti ditusuk beribu-ribu jarum. Apalah yang kau tidak ketahui tidak akan merisaukanmu. Dalam hidup ini ada hal-hal yang lebih baik tidak kita ketahui, Awei sungguh memahami hal ini. Kenyataan memang kejam, memang menyakitkan. Akan tetapi, ia tidak bisa menahan diri lagi pintu pun terbuka. Seulas senyum terlihat di bibir siang kean Kim Hong. Sebenarnya ia tampak lebih menakutkan saat tersenyum. Lim Sian Ji membuka pintu dan berdiri di situ. Matanya menatap siang kean Kim Hong. Keluk, sepatu di tangannya jatuh ke lantai. Ia mendesah dan berkata, Kau sudah tahu bahwa aku akan datang. Ya, Lim Sian Ji menggigit bibirnya. Katanya, aku sendiri tidak tahu mengapa aku datang ke sini. Aku tahu kenapa. Tanya Lim Sian Ji dengan metu besar. Kau tahu kau datang karena kau sudah tahu bahwa Awei tidak begitu penurut seperti yang kau sangka. Jika kau ingin tetap hidup, kau harus bergantung padaku, dan aku, dapatkah aku bergantung padamu? Siang kean Kim Hong tertawa. Itu, kau sendiri yang harus menjawabnya, tidak ada seorang laki-laki pun di dunia ini yang dapat sungguh-sungguh dipercaya. Seorang wanita dapat bergantung padanya selama wanita itu memperlakukannya dengan baik. Tentu saja Lim Sian Ji memahaminya sungguh-sungguh. Ia tertawa dan menjawab, Kalau begitu, aku pasti dapat bergantung padamu, Sebab aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Matanya pun mulai tertawa. Lalu tangannya, pinggangnya, pahanya. Ia telah berkeputusan bulat. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan laki-laki ini. Dalam tempo yang singkat, ia harus menggunakan senjatanya yang paling ampuh. Di matis seorang pria, tidak ada wanita yang lebih memukau daripada wanita tanpa sehelai benang di tubuhnya. Dan wanita ini bukan sembelarang wanita, wanita ini adalah Lim Sian Ji. Anehnya, matis yang kean Kim Hong masih tertuju ke arah pintu. Seakan-akan pintu itu lebih menarik daripada Lim Sian Ji yang telanjang bulat. Lim Sian Ji terengah-engah dan berkata, dukunglah aku. Aku, aku hampir tidak bisa bergerak lagi. Siang kean Kim Hong menggendongnya, namun matanya masih melihat ke arah pintu. Blank. Pintu pun terbuka lebar. Seseorang meluruk masuk ke dalam kamar seperti sebuah bola api. Bola api yang berkobar-kobar. Afai. Tidak dapat dibayangkan kemarahannya saat ini. Seulah senyum kembali terbayang di wajah siang kean Kim Hong. Apakah ia sudah mengira bahwa Afai akan datang? Afai tidak melihatnya. Ia tidak melihat seorang pun di situ. Apa yang dilihatnya adalah mimpi buruknya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Lim Sian Ji tidak berkedip. Ia mengalungkan tangannya pada leher siang kean Kim Hong. Katanya dingin, orang yang datang ke sini tidak pernah mengetuknya tangan Afai terkepal dan di tinjunya pintu itu. Pintu besi itu. Darah mengucur dari tinju Afai. Rasa sakit bergelora di sekujur tubuhnya dan bibirnya menjadi pucat pasi. Tapi rasa sakit macam apa yang dapat dibandingkan dengan rasa sakit dalam hati? Lim Sian Ji tertawa. Katanya, ternyata orang ini sudah gila, Afai meraung dan berseru, jadi kau memang wanita semacam ini? Lim Sian Ji menjawab dengan ringan, kau baru tahu. Aku memang seperti ini. Dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Kau tidak menyadarinya karena kau begitu bodoh? Ia tertawa dingin dan menambahkan, jika kau lebih pintar sedikit saja, kau tahu lebih baik kau tidak datang ke sini. Tapi aku sudah di sini. Apa untungnya kau datang? Supaya kau bisa memaki aku? Ada hubungan apa di antara kita? Kau pikir kau bisa mencampuri urusanku? Kau pikir kau-kau harus menjaga ku tanyanya dengan nada mengejek. Air mata membasai matu Afai. Namun air matu itu membeku. Matanya menjadi kauwau dan mati. Warna kauwau yang habis harapan. Sama seperti mat Zahing Bu Bing. Saat itu, ia merasa ia sudah mencucurkan air matu darahnya yang terakhir. Saat itu, hidupnya sudah berakhir. Ia sudah berubah menjadi orang mati. Seharusnya aku tidak datang, seharusnya aku tidak datang, jika ia tahu seharusnya ia tidak datang, mengapa ia tetap datang? Orang selalu melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya sendiri, walaupun mereka tahu bahwa seharusnya mereka tidak melakukannya. Selamat menikmati.